Intro Selamat petang salam sejahtera Ini susulan daripada penggunaan nama Pris Muslim oleh anak Muhyiddin Yassin Sebelum kita teruskan ulasan kali ini Kamu boleh tinggalkan juga ulasan anda berkaitan dengan Anak Muhyiddin pakai nama Pris Mufti-mufti Malaysia akhirnya bersuara Namun demikian yang menariknya petang hari ini saudara-saudara sekalian Ialah apabila sebuah laman web yang menggelarkan diri mereka sebagai Wartawan rasmi laman reformasi Menulis dalam laporan mereka Dalam laporan mereka Yang kamu boleh lihat dalam peparan sisipan yang saya berikan sekarang ini Mereka tulis begini Kalau anak Anwar lah ini Habis Tapi oleh sebab Pas ini sudah join dengan parti abah kau Diam habis mereka tulis Laman web Blok wartawan rasmi laman reformasi ini Menulis lanjut Mereka juga mengatakan Kalaulah dia ini anak Datu Sri Anwar Ibrahim Dah lama dah kena kafir dengan walaun Tapi oleh kerana dia ini anak abah kau Walun atau walaun diam Terus tak berbunyi Tok guru walaun pun dah lari ke laut kot Candat sotong Nak sangat sokong Anwar kau Eh salah Nak sangat sokong abah kau dan perikatan nasional Dengan hashtag abah kau Abah kau dan abah kau gagal Saudara-saudara sekalian apa pendapat kamu Komen kamu tentang isu Anak Muhyiddin Yassin ini Menggunakan nama Ataupun gelaran Priest Sila tinggalkan komen kamu Dalam ruangan komen itu Saudara-saudara sekalian Namun demikian Dalam MS Daily Anak Muhyiddin Akhirnya Ditegur oleh Mufti-mufti Malaysia Anak Muhyiddin Yang nama pakai Mengguna nama pakai Ataupun Menggunakan Nama Priest Mufti Malaysia Akhirnya bersuara Anak Muhyiddin Yang memakai nama Priest Mufti-mufti Malaysia Akhirnya bersuara Umat Islam Dinasihatkan Agar mengelak Diri masing-masing Daripada terlibat Dengan tindakan Yang boleh Disalahfaham Atau Dikaitkan Dengan agama lain Walaupun Pada asasnya Sesuatu tindakan Sedemikian Boleh dianggap Sebagai Subha Mufti Pelopinang Wan Salim Wan Muhammad Nur Berkata Keadaan Boleh menjadi Lebih buruk Apabila Membawa kepada Haram Wan Salim Berkata Menggunakan Gelaran Seperti Priest Boleh disalah Anggap Kerana Ia Biasanya Merujuk Kepada Pembesar Dalam agama lain Sehingga Ke hari ini Saya cuba Mendapatkan Komen Daripada Pemimpin-pemimpin Pas Tentang Isu Anak Muhyiddin Menggunakan Gelaran Priest Ini Namun Demikian Sehingga Kewaktu ini Selepas Setahun Kita boleh cakap Setahun Sebab Isu ini Bermula Pada tahun 2022 Beberapa Hari yang Lepas Tapi Sehingga Kewaktu Saya bacakan Semula ini Belum Ada Sesiapa Pemimpin Daripada Pas Yang Muncul Untuk Menegur Ataupun Memberikan Kata Ataupun Komen Terhadap Isu Kontroversi Besar ini Yang Melibatkan Anak Sekutu Mereka Yaitu Muhyiddin Yasin Mungkinkah Apa yang Dikatakan Oleh Laman web Reformasi Ini Laman web Wartawan Rasmi Reformasi Ini Benar Adakah Anda Setuju Kalau Betul Ini Adalah Kalau Ini Anak Anwar Ibrahim Tentu Habis Dah Kena Habis Dah Kena Kecam Oleh Pemimpin Pemimpin Daripada Pas Seperti Yang Ditulis Oleh Laman Web Ini Kalau Dia Ini Anak Datu Sri Anwar Ibrahim Dah Lama Dah Kena Anak Kafir Dah Lama Kena Kafir Dengan Walaun Kata Mereka Tapi Oleh Kerana Dia Ini Anak Abah Kau Walaun Diam Terus Tak Berbunyi Adakah Anda Juga Bersetuju Dengan Apa Yang Dituliskan Oleh Laman Reformasi Ini Mungkin Juga Boleh Berlaku Saudara Saudara Sekalian Apa Yang Membimbangkan Mufti Mufti Yang Ada di Malaysia Khusususnya Mufti Pulau Pinang Ini Apabila Beliau Berkata Pada Asasnya Sesuatu Tindakan Sedemikian Boleh Dianggap Sebagai Syubha Mufti Pulau Pinang Wan Salim Wan Muhammad Nur Berkata Keadaan Boleh Menjadi Lebih Buruk Apabila Membawa Kepada Haram Wan Salim Berkata Menggunakan Gelaran Seperti Pris Boleh Disalah Anggap Kerana Ia Biasanya Merujuk Kepada Pembesar Dalam Agama Lain Ia Dipanggil Syubah Kerana Itu Nama Panggilan Kepada Pembesar Dalam Agama Lain Maknanya Nama Yang Mengelirukan Lah Kata Beliau Sejak Beberapa Hari Lalu Tular Di Media Sosial Mengenai Seorang Lelaki Muslim Yang Menggunakan Gelaran Muslim Pris Dan Dipercayai Seorang DJ Kelab Malam Mengelirukan Undang Fitna Perkara Lain Yang Boleh Kita Menjadikan Itu Sebagai Isu Pada Petang Ini Ialah Apabila Benarkah Anak Muhyiddin Yassin Ini Yang Menggunakan Gelaran Muslim Pris Ini Dipercayai Bekerja Sebagai DJ Di Kelab Malam Satu Hal Lagi Yang Membuatkan Kita Agak Terkilan Ialah Mengapa Anak Muhyiddin Yassin Ini Yang Dikatakan Abah Ini Adalah Orang Yang Hebat Dalam Agama Bekerja Sebagai DJ Di Kelab Malam Kalau Benar Ini Berlaku Bayangkan Kalau Ini Anak Anak Atau Anak Kepada Anwar Ibrahim Agak Agak Dah Dijadikan Apa Anak Anwar Ibrahim Itu Kecamannya Bagaimana Saudara-saudara Wan Salim Berkata Gelaran Pris Selalunya Digunakan Untuk Pemimpin Agama Kristian Dalam Islam Tak ada Istilah Ada Pediri Atau Pris Yang Ada Haji Ataupun Ulama Kalau Seseorang Itu Ada Ilmu Justru Istilah Pris Itu Digunakan Dalam Agama Selain Daripada Islam Tepatnya Agama Kristian Tambah Beliau Lagi Pendangan Selamat Turut Dikongsi Mufti Kelantan Muhammad Syukri Muhammad Yang Berpendapat Seseorang Yang Mengaku Islam Tidak Boleh Berbuat Perkara Yang Berkaitan Agama Lain Pada Diri Mereka Misalnya Kata Muhammad Syukri Seseorang Yang Mengenakan Pakaian Kuning Sehingga Boleh Dianggap Seumpama Sami Buddha Memang Salahlah Kalau Membuat Perkara Yang Ada Kaitan Dengan Agama Lain Kata Beliau Dia Juga Mempersoal Tujuan Disebalik Nama Itu Digunakan Sama Ada Sekadar Tujuan Bersuka Suka Atau Sebaliknya Berbangga Bangga Dengan Gelaran Tersebut Kalau Dia Berbangga Bangga Dengan Agama Itu Memang Dilarang Islam Cuma Tambah Muhammad Syukri Tindakan Tersebut Mungkin Dimaafkan Jika Individu Terbabit Bertindak Semeikian Dalam Keadaan Jahil Pun Begitu Kata Muhammad Syukri Pada Umumnya Tindakan Sumpama Itu Memang Dilarang Islam Kerana Termasuk Mengelirukan Serta Mengundang Fitna Saudara-saudara Sekalian Dalam Hadis Nabi Ada Disebutkan Bahwa Sesiapa Yang Coba Menyerupai Perbuatan Agama Lain Maka Dia Sebahagian Daripada Mereka Itu Itu Tanda Kemarahan Larangan Keras Islam Dengan Bahasa Lain Ia Ditegah Katanya Muhammad Syukri Juga Menasihati Orang Islam Agar Lebih Berhati-hati Dengan Sebarang Tindakan Memaidailah Untuk Seseorang Muslim Berbangga Dengan Ciri Serta Ajaran Islam Dan Tindakan Mencampur Adukannya Dengan Agama Lain Boleh Dianggap Sebagai Mempersedai Islam Kita Seolah-olah Sudah Menghina Agama Kitalah Kerana Nabi Muhammad Kata Islam Itu Berada Di Tempat Paling Tinggi Maka Tidak Ada Alasan Lain Yang Boleh Mengatasi Islam Jelas Beliau Sebelum Kita Berpisah Silah Tinggalkan Komen Anda Tentang Isu Gelaran Pris Muslim Yang Digunakan Oleh Anak Muhyiddin Yassin Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye